Dua gempa terjadi di Jepara, Jawa Tengah, dan Lebak, Banten sepanjang Selasa kemarin. Gempa Lebak, Banten berkekuatan 5,4 skala Richter, dirasakan sebagian warga di Sukabumi, Jakarta, Depok, hingga Bandung. Gempa berkekuatan magnitudo 5,4 terjadi di barat daya rangkas Bitung, Banten, Selasa siang, sekitar pukul 11.44. Gempa berpusat di darat dengan kedalaman 87 km, dirasakan cukup kuat selama beberapa detik, namun tidak membuat warga panik. BMKG menyebut gempa terjadi akibat subduksi lempeng Indo-Australia yang menekan lempeng Eurasia. Tak hanya di Lebak dan Rangkas Bitung, gempa juga terasa hingga sebagian Pandeglam, Malimpin, Cibeber, Banjarsari, Sukabumi, Jakarta, Depok, hingga Bandung. Namun belum ada laporan kerusakan bangunan akibat gempa. Sebelumnya pada Selasa pagi sekitar pukul 5 lebih 54, gempa juga terjadi di 53 km barat laut Jepara, Jawa Tengah dengan kekuatan magnitudo 6,1. Meski kekuatan gempa cukup besar, sebagian warga Jepara mengaku tidak merasakan getaran. Gempa yang berpusat di lautan terjadi akibat deformasi lempeng yang tersubduksi di bawah Laut Jawa. Dari Lebak, Banten dan Jepara, Jawa Tengah, Tim Liputan Enews melaporkan.